Poldur Terima kasih telah menonton 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 Tidak menonton Lepas ini body Super Kecew depan tersebut diwiliin gedubrak kita nyari bengkel olay dulu nih buat masang eh itu bengkel ya sedih diwiliin gedubrak suwe gua bilang kata gua ngapa ini ya Ed ternyata depannya orang dibaut nih kali oh bukan para bener ini kemarin kali ya berarti abis ngelepas ini kaget dipasang lagi nih nih set bengkel tambah bukan kata gua lagi enak-enak wilih gedubrak apaan itu suara buset dah bodi depannya lepas cocok deh ini saat kita ganti bodi dah habis ini dah ntar nih agak bisa dipegangin kaget jatuh kali ya nah gue ngeri-ngeri baik gedubrak gitu hai bengkel ya Allah kita memegangin bodi bayo itu terdepan Oh ada bengkel right beli konji 10 ada kagetnya Oke kita lanjut lagi jadi udah aman nih cuy bener-bener kaget bautnya wujuk patah sembi diwiliin gedubrak ngaco-ngaco untung we ada nih ya kan tersegah tadi gue bawa konci tenang weh tenang-tenang weh tenang-tenang weh nah kita gaskan lagi buat utiwi dan jingkrak jingkrak lagi bener jadi kagak ada baut ya Cok yang di bodi sini maka sekalinya jatuh gedubrak kagak dibaut buset bagaimana kagak mentar ya bodi ya kayak kemarin lupa ini mekanik kan kemarin habis ngelepas depan terus orang kepasang lagi apa emang kendor beneran soalnya ya gitu emang kalau misal pakai motor gini nih harus banget tuh tiap bulan eh kan kudu di service kudu dicek-cek bagian depannya Apakah aman semua ikan cuy Apakah tidak ada problem megan Apakah semua terkendali dengan aman makanya harus dicek-cek semua mulai dari bagian depan sampai bagian belakang ya begitulah namanya punya motor yang udah berspek sih cuy kayak gitu apa spek 63 tuh tergolong juga udah lumayan berat sih ya Apalagi yang di atas itu loh makanya harus banget yang namanya ekstra perawatan lah cuy 63 aja tuh menurut gue gini kadang banyak PR juga kadang harus benerin ini itu itu ini wah banyak deh cuy apalagi spek di atasnya mojil mojil minta geber ya Allah enak bener ini motor bener dah buat diterbang terbangin ya Allah iya lupa pelek bintang pelek bintang di terbang-terbangin mulu anak muda mana yang enggak mau ketika motorodiga langsung ngangkat ya kan makanya menurut gue nih spek 63 ya udah cukup banget lah buat kayak gini nih warawiri siang-siang keluar muter-muter beli makan kalau kalau di atasnya lagi tuh waduh perawatannya itu cocok harus lebih ekstra lagi dan harus siap sih sebenarnya kalau buat perawatan ya bagi orang tuh ini ya apa namanya relatif ya kalau buat perawatan seperti ganti oli terus habis itu service-service dan lain-lain tuh bisa relatif lah cuma kalau kalau buat menunggu part misal ada sesuatu nih tiba-tiba di area kayak gua kemarin tuh radiator PR wah waktu nunggunya itu tuh sebenarnya bikin mager ya head gue kagak bisa lama sih ini ya tiga habis diterbangin gitu gua kudu belajar ini kali ya pada setuju kagak nih kalau saya belajar Willy awal siapa nih kira-kira ya yang udah yang udah sepuh sepuh Oh si ini kali ya rap dia wah merep distanter menarik nih sepertinya nih juga dari waktu itu tuh udah sempet ngajakin sih ayo kita mabar menulis itu oke Bang siap ntar kalau motor gua udah aman kalau waktu itu kayaknya pas gua lagi ngapain ya gua lagi mau ngebalikin mesin deh kayaknya taruh kita pengen mabar kali ya biar bisa-bisa Willy panjang Bang ya kita mau bang angkat doang terus turun lagi belon sepuh kita ini kita butuh diajari jaring sama ajarin dong puh sepuh sepuh aser ya cewek motor buset mengerikan sekali emang bener selonong boy bahaya orang mikirin kanan kiri kanan kiri gitu coba gitu ya naik spek tapi perawatannya tuh ora ekstrim gitu enak-enak kali ya soalnya kalau buat gua aja nih ya spek segini nih itu gua tiap minggu tuh harus banget yang namanya ganti oli cuy kalau enggak tiap minggu misal kayak gue setiap hari minggu sih bahasa minggu sore nih gua ganti ya kalau enggak itu ya nembus 180 kilo ini kemarin baru ganti ini baru berjalan 16 kilo dan disini gua juga oli pakai yang biasa-biasa aja cuy ya enggak yang wah banget karena gua yang penting tuh pergantian olinya tuh rutin misalnya oli bagus-bagus nih kayak lu pakai 300 V cuma lu ganti olinya juga telat ya tetep aja cuy percuma cakep banget itu parkiran ada palang-palang merahnya begitu maka yang bagus menurut gua ya gitu ganti oli yang rutin itu aja gua oli berarti tiap minggu ya taruhlah minimal oli ya kita kasih harga Rp80.000 habis itu belum juga kalau misal service TB terus habis itu ada part yang harus diganti ya pokoknya setiap minggu tuh gua harus nge-spend budget minimal banget tuh sekitar 200 ribuan aja 200 ribuan itu buat ini buat baru serb ditambah kalau misalnya ada part-part yang harus diganti paling sering sih yang diganti tuh kalau dari gua sih roller sih ya terus habis itu sih part yang paling sering diminta jajan tuh di area kirian kadang vanbelt juga haus besokannya pulih besokannya perset ada baik gitu ya begitulah Cuma semuanya itu terbayarkan dengan dengan tarikannya itu yang bener-bener uh banget sih ya parah emang itu 63 pri itu emang cocok banget nih kayaknya Wow joss part joss geng Brodi bener emang semua terbayar buat ditarikannya sih ya jadi emang di obrolan kali ini random aja sih apaan-apa kita obrolin kan emang tadi gua udah dari lenteng coy sekalian nemenin TW baliknya lagi nih kalau buat temen-temen nih kayak pembahasan tadi sih gua lebih ke arah apa ya budgetin sama gimana sih perasaan gua nih dari kemarin ketika pakai si Patrick ini kan cuy dengan spek yang gua pakai saat ini jadi menurut gua masih apa ya Oke lah ya enggak begitu yang hard banget misal spek di atasnya lagi itu baru deh kalau ini mah enak sih gua buat ajak ijik buat ke kampus buat nongkrong buat main gua juga masih sering banget gua pakai si Patrick ini ah buat kalian nih yang pada nonton gua ya kan yang ikutin gua juga udah lama gue pengen tahu juga dong spek-spek motor kalian tuh pada apa dan dipakai untuk apa kebutuhannya serta buat biaya perawatannya tuh gimana ya kan pada pakai spek 62 apa 63 biasa enggak serukan apa speknya tuh apa terus gimana buat harian diperuntuk ada buat apa sama problem yang sering banget di motor kalian tuh apa kalau gue jujur dari kemarin emang masalah ini sih masalah di area radiator tuh ya kan tapi ya itu ketika lu udah tahu tuh ikan kayak Wah ternyata ini yang salah tuh idinya cuy idinya cuy jadi enak cuy kalian punya apa bisa memecahkan suatu masalah asli gaya buat pribahas aja ya kan dari kemarin tuh yang gua pikirin kayak ini apanya ya apanya Oh ternyata ini masalahnya tuh ini gitu dan kan ketika udah menemukan tuh kayak uh asli sih seneng banget rasanya kayak yoi ini tuh yang dari kemarin dipermasalahin pertemu juga ya kan kalau ditanya mau naik spek lagi apa enggak uh pasti jawab ada siapa sih katak muda yang tidak ingin speknya sampai pentok supaya itu kembali lagi di pokoknya buat kalian-kalian tuh yang pengen upgrade permotorannya tuh yang pertama jangan kalian patokin tentang speed motornya tuh pengennya berapa sama kenceng apa enggaknya tapi yang patokin diperuntukannya itu untuk apa dulu motor kalian nah misalnya kayak gini nih kalau misalnya kalian motor masih dipakai buat harian masih dipakai buat ke sekolah terus habis itu masih dipakai buat kerja atau buat mondar-mandir lah ya istilahnya kayak gua ini tuh menurut gua tuh jangan mereka tuh jangan gede-gede kalian harus utamain durability dulu sampai berapa lama nih motor ya karena motor kalian tuh dipakai ya buat harian banget cuy hari-hari tuh dipakai terus gitu tapi balik lagi nih kalau emang nih motor emang udah pengen buat kenceng ya udah pentokin aja tuh sampai spek sampai spek pentok ya kan yang penting tuh budget aman nah jangan sampai tuh kalau misalnya kalian motornya udah dijadiin motor spek nih ya tiba-tiba trouble mulu ya kan ya mau nggak mau ya gitu motor nginep di bengkel terus habis itu kalian mau sekolah-sekolah juga jadi ribet jangan sampai kayak nyusahin gitu deh cuy eh menurut gue nomor satu itu adalah peruntukan kalian nih motor buat apa misal buat kerja tapi pengen cepet nah cocok tuh baru di bor-up wuuh hehehe hehehe seder-seri nge-reng nyebur ke solokan by ini Emang motor enak banget sih, parah Wow Jadi mungkin segitu saja di video gue kali ini Keluar bareng sama si Patrick sih ya Thank you banget deh pokoknya buat kalian yang udah menemani gue ini Jadi kemarin banyak-banyak minta, Bang, plok bareng sama Patrick dong Iya, 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 iya Nih kita sama Patrick deh nih, ngeplok, ngeplok, ngeplok nih Sudah lama kan, sudah lama sih, kagak buat ngeplok Kagak, kagak jungkat-jungkit juga Kemarin naik motor, anteng-anteng begitu Gagas, ngegas, ngegas, baru kali ini lagi Jadi jungkat-jungkitin, jungkat-jungkitin See you guys, let's go Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax